Salam bagi seluruh anak-anak ibu kelas 8 Kita akan melanjut pembelajaran kita dari bab 6 Yesus Teladanku Yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 Besar harapan ibu, seluruh anak-anak ibu memperhatikan video ini sampai pada akhirnya Sehingga anak-anak ibu memahami pendidikan agama Kristen Karena itu kita akan mulai pembelajaran kita Ketika tadi kita berbicara mengenai teladan, artinya ada sosok yang patut kita contoh Yaitu siapa dalam pembahasan ini adalah Yesus sendiri Nah karena itu kita lihat bagian yang pertama Apa teladan yang patut kita tiru dari Allah Yesus peduli dengan orang yang menderita Ketika anak-anak ibu belajar nanti boleh dibuka, stopkan videonya, dibaca dulu ya Yang menderita adalah yang mengalami penyakit kusta Biasanya penyakit ini dianggap bangsa Yahudi sebagai kutukan dari Tuhan Sehingga yang menderita penyakit ini harus disingkirkan dan diasingkan Nah inilah salah satu penyebab mengapa Allah peduli Mengapa Yesus sangat peduli kepada orang yang memiliki penyakit kusta Karena ini diasingkan, disingkirkan Sehingga tidak ada satu orang pun yang memperhatikan dia Tapi Yesus memiliki ketergerakan hati untuk menolong Ya peduli kepada yang memiliki penyakit kusta Ini yang dikatakan Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Inilah bukti bahwa Yesus peduli kepada orang yang menderita penyakit kusta Artinya disini penyakit kusta ini adalah seperti penyakit borok Yang menggerogoti semua kulit-kulit Sehingga orang sangat jijik untuk memperhatikan dan melihatnya Tapi disini Yesus begitu mengasihi dan dia memiliki ketergerakan hati Nah perbuatan baik itu adalah salah satu hal yang digerakkan oleh hati sendiri Yang berperan adalah roh kudus dalam pribadi anak-anak ibu Seperti yang kita pelajari yang minggu lalu Ya Nah inilah teladan bagian yang pertama yang perlu kita perhatikan Dari Yesus ketika pelayanannya di dalam dunia ini Sekarang kita perhatikan bagian yang kedua Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan dari Matius 4 ayat 5 sampai 30 Nanti anak-anak ibu boleh baca sekarang kita lihat penjelasannya Yang dilecehkan dalam Nats ini adalah perempuan Samaria yang memiliki kelam Dan dalam kehidupannya Artinya disini yang dikatakan pelecehan adalah yang melanggar norma agama Nah ini menjadi sorotan bagi bangsa Yahudi pada saat itu Dan ini adalah salah satu hal yang sangat tidak dihormati Bahkan ini selayaknya harus dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu Tapi disini ada hal yang membuat ketergerakan hati Yesus Untuk merubah karakter dari perempuan ini Nah sikap Yesus adalah tidak menghakimi dan tidak membuka Dan tetap membuka diri kepada perempuan tersebut Dan hal inilah yang membuat perempuan ini bersuka cita Dan akhirnya dia itu adalah menjadi seorang penginjil Dan yang pertama mengajak sanak saudaranya bahkan teman-temannya Nah disini kita itu tidak menjadi bisa mengukur orang ketika melihat kehidupannya sekarang Nah yang perlu yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah Jangan kita menghakimi Jangan kita malah mengata-ngatakan Tapi berikan hatimu Buka dirimu Untuk merangkul dia Untuk mungkin memberi nasihat kepada dia Itulah sebagai kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Tidak sanggup melihat orang di dalam kehidupan yang kelam Inilah teladan yang dilakukan Yesus Bagian yang ketiga teladan yang ketiga Yesus membenci ketidakadilan dari Matius 21 Nanti anak-anak baca dari ayat 12 sampai 13 Hal ini menjelaskan Dimana orang berdagang dibait Allah Dengan menjual dagangannya dengan harga yang terlalu mahal Maupun harga penukaran uang Nah disini ketika orang-orang beribadah Harus membawa korban Dan harus disana menggunakan mata uang Yang berada pada posisi saat itu Sehingga ada disana pedagang Ada disana penukar uang Tapi harga yang mereka buat disana Harga yang begitu tinggi Inilah salah satu hal yang membuat Yesus marah Artinya marah disini bukan menimbulkan dosa Jangan berpikir hal yang negatif Tapi disini marah secara positif Sehingga Yesus mengatakan Rumahku engkau jadikan menjadi sarang penyamun Sarang artinya tempat Penyamun artinya penjahat Artinya baik Allah dilakukan pada saat itu Adalah sebagai tempat orang penjahat Dari sisi mana Tuhan ukur Yaitu dari perbuatan saat itu orang-orang pedagang Nah jadi ini teladan yang dilakukan Yesus Ketika mungkin orang tua kita sebagai pedagang Biarlah berjualan dengan timbangan yang normal Dengan harga yang sewajarnya Ya sehingga pembeli Sehingga yang menikmatinya Boleh merasakan sukacita Dan juga berkatnya bagi orang tua Mungkin yang ada penjual ataupun usaha yang lain Biarlah kita mengikuti aturan Biarlah kita mengikuti suatu hal Yang membuat orang bisa menerima dan menghargai Dan orang itu juga merasa sukacita dari Apa yang kita kerjakan Nah inilah teladan yang ketiga yang Tuhan lakukan Teladan yang keempat Yesus membenci kemunafikan dari Matius 7 ayat 3-5 Kembali nanti anak-anak ibu baca ya Dalam Nats ini menjelaskan tentang sikap orang Farisi Pada zaman Yesus arti Farisi adalah orang ahli Taurat Kebiasaan yang mereka lakukan adalah Yang pertama berdoa di tikung-tikungan jalan Dan memamerkan saat mereka berpuasa Inilah penyebab Yesus membenci kemunafikan Sebab orang yang munafik suka menghakimi orang lain Yang dianggapnya tidak cukup saleh seperti mereka Dan Yesus mengatakan mereka ini seperti kuburan Artinya dalam pembahasan ini adalah Allah sangat membenci kemunafikan Yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Dengan apa yang dipikirkan Nah jadi ini salah satu hal yang sangat Allah benci Kemunafikan itu adalah tidak sesuai perkataan dengan perbuatan Sehingga dikatakan seperti kuburan Mengapa kuburan? Kalau kita perhatikan kuburan diatasnya begitu cantik Keramik, berbunga-bunga Tapi di dalamnya adalah apa? Di dalamnya adalah mungkin bau Ya kita tahu bagaimana mayat yang sudah begitu lama Ini adalah salah satu teladan Yesus membenci Nah kita juga seharusnya membenci ini Artinya membenci secara positif Kita boleh mengingatkan mereka Nah ini bisa kita lihat seperti gambar ini Berdoa tetapi angkuh Iya kan? Berdoa tetapi angkuh Artinya sering berdoa tetapi angkuh Sombong kepada orang lain Bagian kelima Yesus berdoa kepada Bapaknya Yaitu dari Lukas 27 ayat 39 sampai 43 Artinya disini Begitu banyak teladan yang dilakukan Yesus Tapi mengapa Yesus sanggup? Ternyata Yesus memiliki komitmen di dalam berdoa Berkomunikasi dengan Tuhan Nah empat hal yang tadi Adalah merupakan salah satu teladan yang harus kita teruskan Nah bagaimana anak-anak ibu sanggup untuk melakukannya? Lakukanlah dengan berdoa Lakukanlah pribadi secara Pribadi maksudnya kepada Tuhan Maka anak-anak ibu akan mampu untuk melakukannya Itulah dikatakan Kuasa doa itu nyata bagi orang-orang percaya Jadi karena itu bagi anak-anak ibu seluruhnya Anak-anak kelas 8 Marilah kita meluangkan waktu Untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan Meluangkan waktu untuk membaca Alkitab secara pribadi kepada Tuhan Sehingga anak-anak ibu akan sanggup untuk melakukan Apa yang menjadi teladan pada saat ini yang kita pelajari Nah yang menjadi evaluasi anak-anak ibu Perhatikan Bagian yang pertama Bacalah kitab yang tertulis dalam Nah semua ini Baca Ya tadi yang ada di sana Nah Yesus peduli dengan orang yang menderita Baca Natsnya ini baca ya Baca natsnya Yaitu Ini baca Terus natsnya ini juga dibaca Ini juga dibaca Ya Ini juga dibaca Ini juga dibaca Dan ini juga dibaca Nah setelah dibaca Hanya dibaca ya Nah setelah dibaca Perhatikan ini Buat laporan seperti yang kemarin Ya Buatlah laporan seperti yang dengan menulis Dengan menulis ini Dengan menulis Ini tulis Nah setelah itu baru ditandatangani oleh orang tua Jangan lupa Yaitu apa Tulis Tanggal Tulis bulan Tulis tahun Oke Nah itu bagian yang pertama Nah kembali anak-anak ibu Lihat nilai ditentukan oleh pribadi anak-anak ibu Sesuai dengan Jadwal Anak-anak ibu membaca Jika dapat nilai A Bacalah Tiga hari selesai setelah Tugas diberikan Jika anak-anak ibu ingin mendapat nilai B Bacalah tugas Sebanyak Selesainya Sampai batasnya 6 hari Kalau anak-anak ibu mendapat nilai Ingin dapat nilai C Berarti semakin lama aja baca Yaitu 8 hari selesai setelah tugas dibaca Kalau ingin mendapat nilai D Yaitu buruk Nah Terlambat-terlambat Nah sekarang pilihan di tangan anak-anak ibu Nilai apa yang harus kamu peroleh Yang kedua Cek list Jawaban yang di bawah ini Di kolom menurut Anak-anak ibu Yang kamu sudah mampu melakukannya Ya Mampu melakukan teladan Yesus Contohnya Yaitu nomor 1 Apa disini Peduli dengan orang Yang menderita Dimana Oh saya sudah mampu Cek list Dan seterusnya Ya Inilah tugas bagian yang kedua Ibu mengucapkan terima kasih Kepada anak-anak ibu Yang telah memperhatikan video ini Sampai pada akhirnya Ibu tetap menyarankan Tetap jaga kesehatan Tetap Berdoa kepada Tuhan Dan Akhir kata ibu mengatakan Shalom Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa 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 Sampai jumpa